Halo Sob, balik lagi di Agustono Channel dan dalam kesempatan kali ini Agustono Channel akan melaksanakan satu buah proyek yaitu proyek pembuatan bingkai cermin oh ya Sob disini saya akan memanfaatkan bahan sisa potongan dari sisa pekerjaan lain dan disini untuk ukurannya saya menggunakan ukuran multi triplex ukuran 12 mm oke setelah kita ukur kita garis titik panduannya seperti ini setelah itu langsung kita potong aja dengan menggunakan gergaji ya Sob Oh ya di sini saya akan membuat bingkai cerminnya dengan bentuk bundar dan untuk pembuatan polanya kita menggunakan tali rafia seperti ini dan langsung kita bikin aja untuk garis panduan polanya seperti ini ya Oke langsung kita potong aja dengan menggunakan mesin gergaji ginsa seperti ini ya Sob selamat menikmati Oke untuk pembentukan pola yang pertama sudah kita potong ya Sobat dan kita lanjut untuk ke pembentukan atau pemotongan pola yang kedua dan untuk cara pemotongannya sama disini saya masih menggunakan gergaji ginsa seperti ini dan kalau mau memakai gergaji manual juga bisa ya Sobat oke untuk di bagian yang bundar atau di bagian tepi yang kita bikinin polanya tadi sudah kita potong dan tinggal kita rapiin dengan menggunakan amplas dan menggunakan mesin gerinda seperti ini lanjut ke pembuatan garis panduan di bagian dalam dan disini untuk ke garis panduannya atau ukurannya saya menggunakan ukuran 8 cm oke Sobat ini adalah tampak garis panduan yang di bagian dalam yang udah kita bikin dan sekarang tinggal kita lanjutkan untuk ke proses pemotongan langsung aja kita potong untuk ke di bagian lurus daripada titik panduannya atau garis panduannya dengan menggunakan mesin gergaji seperti ini ya Oke disini untuk cara pemotongan di bagian pola yang bundar disini saya masih menggunakan mesin pinggir gaji ginsa seperti ini dan untuk cara pemotongan sama dengan pemotongan video dari awal ya Sobat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati go 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 sobat ini adalah hasil yang sudah kita potong untuk sisi kiri sisi kanannya ya sama-sama sudah kita potong semua ya sobat dan ini adalah bentuk setelah kita potong untuk di sisi dalam daripada bingkat cerminnya ini langsung kita amplas dengan menggunakan mesin gerinda seperti ini ya oke disini supaya lebih kokoh untuk bingkat cermin yang kita bikin ini kita akan menggabungkan dua sisi daripada multi-plagnya dengan ketebalan yang sama oke langsung aja kita gabungkan dengan menyekrup ya dan disini untuk sekrupnya saya menggunakan sekrup drywalls seukuran 2 cm kita sekrup di sisi kiri atau sisi kanannya bagian depan dan juga bagian belakangnya ini adalah tampak yang sudah kita nyekrup atau sudah kita gabungkan dan disini untuk ukuran lebar daripada cermin ini saya menggunakan ukuran 50 cm dan untuk sisi panjang daripada bingkat cermin ini saya menggunakan ukuran 1 meter terang 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 terang